Intro Hai guys selamat datang di video Dimana itu acluophobia Atau Pobia terhadap tempat gelap Oke guys di video kali ini Gue bakal membahas tentang Acluophobia karena kemarin itu Kita bahas telasofobia Pobia ini umum bagi semua orang Termasuk gue Ini fobia gue juga termasuk Kenapa? Karena gue juga termasuk fobia sama tempat gelap Rumah gue mati lampu gue pindah ke Paris Anjah gila crazy rich Apakah kalian juga termasuk Kita bakal lihat pastikan dengan like, comment, subscribe Di bawah join the remorse gang Now guys Fuck you Oke dengan melihat gambar-gambar Dari acluophobia ini Kita bisa merasakan kita ini fobia terhadap gelap Atau tidak gitu ya Meski ada cahaya setitik Namun tetap saja bisa membuat Pengidap acluophobia Merinding kalau begini caranya Ini bener banget men Gue mati lampu Gue hidupin lilin aja di kamar Gue gak mau anjir Gue pindah ke Paris Seperti biasa Ya gue gak bisa men Gue tempat gelap Walaupun ada lampu setitik doang Gue gak bisa cuy Jalan panjang yang gelap dan tak ada ujungnya juga bikin takut banget Gila Gila Kok bisa gila Kalau lewat sini men Bisa gila Lu yang fobia gelap nih Lu pade nih Lu bisa gila lewat sini Lu lewat gila Gatau kenapa ya Gue ngeliat Jalan gelap Terus panjang Terus gak ada perumah-perumahan Kayak gini nih Bikin Biasanya liat bayangan sendiri di tembok saja Sudah takut Gue kalau liat bayangan sendiri di tembok Ini kalau gue nih Gatau kalau kalian juga ya Gue kalau ngeliat bayangan sendiri di tembok sih Pernah kaget Pernah kaget sendiri Gak gitu sih Ya pernah kaget sendiri karena Ganggu aja gitu Kalau ada pantulan cahaya dari mana gitu Kayak ganggu aja men Apalagi mati lampu gitu Lihat bayangan sendiri itu merasa melihat Ya kayak melihat apa gitu lah ya Kalau mati lampu ada bayangan kita Kayak refleksi bayangan kita itu Mengganggu penglihatan kita itu Kayak ada orang berdiri Ketawa gue doang Apa kalian semua pernah ngerasain gitu Ketika mati lampu Ketika mati lampu Kayak bayangan sendiri Kayak ada orang berdiri Lo berdiri apa duduk? Belum lagi kalau jalannya sempit gitu Gila Gatau ya Gila men Yang ngedap fobia kayak gini bukan lebay Bukan kenapa ya Gue bukan lebay Gue gak lebay Gatau kalau fobia yang gelap kayak gini Ngeliat lorong sempit Apalagi gelap Gak ada lampu-lampu itu Gimana kalau ada yang merayap Gak kebayang gitu di otak gue Gimana kalau ada yang merayap di dinding Gak tau lah ya Ini gue aneh Atau kenapa ya Fobia ini Umum gitu Umum Gue juga Ada fobia ini Pasti kalian juga pasti ada nih Dari salah satu atau salah seribu kalian ini Pasti ada yang pengidap fobia ini tadi men Takut sama gelap Apalagi mati lampu Itu Temen gue Sebastian Mati lampu Keluar rumah cuy Mati lampu keluar rumah Ya Itu udah parah banget cuy Gue juga termasuk sih Kalau gue sendirian di rumah Mati lampu Gue bakal keluar rumah men Tapi karena gue crazy list Gue keluar negeri Meski ada lilin Namun suasana yang gelap Bisa membuat bulu Bulu kuduk berdiri Gimana lu bayangin Itu lilin di belakang lu Adek Walaupun ada lilin yang kecil kayak gini Gak bisa membuat gue Tenang sedikit Bulu kuduk tuh merinding gitu Bulu kuduk merinding Bulu kuduk kayak ditip-tip Setan emang jahil ya Kalau liat orang tiba-tiba mendekat kamu Di jalanan yang gelap gimana Udah gila Itu serem banget men Lu bayangin Lu lagi di jalan tempat gelap Ada orang berdiri deketin lu Apakah itu Iron Man Atau Black Panther Tak cuma jalan Namun lorong-lorong sepinan gelap juga Bikin ini goa apa Ini goa tau kah Lorong itu serem banget Kayak gogo penjajahan Belanda sama Jepang Kayak gogorong Musa gitu ya Lu liat itu men Terowongan ini Gue gak bakal mau lewat terowongan ini cuy Gue gak bakal mau yang namanya Lewat terowongan gelap Seumur hidup gue Gue sudah berjanji Gue tidak akan lewat terowongan gelap Gue bakal nginep di luar terowongan Sampai pagi Dan gue baru lewat Berani lewat tangga yang tak terlihat ujungnya seperti ini Gila ini apa lagi men Ini gue pernah nih ya Gue pernah di rumah sakit Kalau gak salah di rumah sakit cari tas kali ya Rumah sakit cari tas Gue pernah salah jalan waktu itu ya Gue itu kan disitu ada lift Terus ada tangga darurat Sama ada tangga biasa Gue malah tangga darurat men Itu gelep banget Mirip-mirip kayak gini anj Trauma gue tuh Trauma Gatau Gue trauma Apalagi gelap Apalagi sepi Apalagi Gatau Gue bahas-bahas fobia Kayaknya gak ngerti lagi Ngos-ngosan gitu Sama aja tete laso fobia kemarin Ngos-ngosan gitu Apalagi tangga gini Lu bayangin aja Lu turun tangga Gak ada ujungnya kayak gitu Masih gelap gitu Lu harus hidupin senter di api Jalan-jalan di hutan malam hari Sungguh jadi ketakutan Tersendiri Gila lu ngapain jalan di hutan-hutan Seperti ini men Lu berteman dengan slender men Atau gimana nih Gue gak bakal mau Ke hutan kayak gini Malam hari Apalagi Kalo siang ataupun pagi Oke lah Mungkin ada kape disitu Atau apapun itu ya kan Atau destinasi gitu Di Bandung kan pernah ada nih Gue kalo gak salah Di Bandung ada yang kayak gini nih Yang hutan-hutan lebat Kayak gini Ya mirip-mirip lah Yang di Bandung Eh di Bantung Yang di Bandung itu mirip-mirip Kayak gini men Hutan-hutan tinggi gitu Pokoknya gue kalo liat Hutan-hutan tinggi ini Ngeri ada yang ini Ih Slenderman gitu kan Atau Bigfoot Akluopobia Lu bayangin Dia jendela lu Kampret nih Kok gue merinding Lu liat gambar-gambar Kayak gini men Gak tenang itu anjir Kok kayak gak tenang gue ya Gila Apalagi kayak gini cuy Apalagi yang kayak gini men Lu bayangin lu kayak gini Kok gue merinding ya Kok record di gambar Nih gambar ya Kok merinding Lu bayangin lu Lu di posisi nih orang Gila merinding anjir Lu di posisi nih orang Di depan lu ada orang Kayak gitu men Gimana coba pikirkan coy Serem gitu loh Yang fobia-fobia Amat gelap itu Pas ini ngerasa serem gitu Kayak gini men Ini nama band metal bang Ih anjir apa anda ini Kok creepy ya Bingung gue Gila coy Gatau ya Gue Gila 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 Gua Gila Kejir teman Foto Facebook Gua zaman dulu Bangsa Ini Maboto Facebook Gua zaman dulu Anjir Yang kotak-kotak Senyum Gini kopel apalagi gila sih cuy ini ini pasti lo semua yang fobia gelap ini gue pasti lo merinding gue pasti gue jamin lo pada merinding wah gila gak bisa jelasin lagi gue cuy gak ngerti lagi gue udah itu apa anda eh mau apa foto facebook aja menurut juga itu tapi ini paling ngeri sih paling ngeri tuh ya emang yang kayak gini gitu lagi jalan tempat gelap ketemu yang sesuatu yang sangat mengganggu yang berdiri berdiri terus ngejar itu ngeri banget aja ya gak tau gue apalagi yang kayak gini berdiri di depan pintu ini malah kayak jalan menuju siroto mustakim oke guys mungkin sampai sini aja videonya buat kalian yang semuanya akulo eh akluopobia silahkan komen di bawah ketakutan ketakutan kalian terhadap gelap itu seperti apa silahkan komen di bawah apakah kalian ada pengalaman atau trauma-trauma tersendiri silahkan komen di bawah gue pengen tau ya trauma-trauma kalian semua so jangan lupa nonton jangan lupa like komen dan subscribe subscribe sekarang juga yang udah subscribe thank you banget subscribe sekarang jauh indorimus family geng guys kita terkuat oke selamat datang informasi see you guys on the next video follow instagram gue rian armando o nya dua peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax